Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, untuk suster, bapak, ibu, semua yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Pilipus Haryadi Wangkara, biasa dipanggil Iwang. Saya dari Panitia Pelaksana, POP YPL Semarang. Puji dan syukur kita panjatkan ke harian Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih setiapnya kita datang. Sebelum kita memulai sesi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa, agar perjalanan acara ini dapat berjalan dengan pancar. Baik, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dan Allah Bapak, Ramputra, 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 Amin. Allah Bapak yang Maha Pengasih dan Maha Pengurah, syukur kami lakukan kepadamu atas berkat dan timpahan kasih yang kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun dan dengan hadir di ruang virtual ini dengan semangat yang baru. Kiranya engkau mencurahkan Ramputra semu atas diri kami, terangilah akal dan budi kami, sehingga apa yang akan kami bicarakan, apa yang akan kami diskusikan pada hari ini, dapat semakin memajukan dunia pendidikan, membuka cakrawala baru bagi kami, sehingga kami pun mampu melayani peserta didik yang kami layani dengan semakin baik. Ini semua kami hati-hati kepadamu dengan penantaraan Kristus Tuhan dan penantara kami. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Bapak Kudus, seperti pada perlelaan, sekarang, selalu, dan sepandang segala abad. Berbicara nama Yesus, undang Maria, dan Santo Yese. Sekarang dan selamat. Bapak dan Putra dan Bapak Kudus, Amin. Sekali lagi, saya ucapkan selamat pagi untuk Suster, Bapak, Ibu, semua yang bergabung dalam ruang virtual ini. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memulai Training of Trainers. Yang ada di sini merupakan kepala sekolah yang nanti akan menjadi fasilitator dalam diklat. Nanti selebihnya akan dijelaskan oleh Bapak kita yang akan menjadi narasumber, yaitu Pak Adi. Untuk sebelum kita melangkah ke sana, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita mari kita menyiapkan diri, kita menyanyi dalam hati, tapi nanti akan diiringi oleh instrumen dari sini. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 dan sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih Terima kasih Pak Iwang Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Pertama-tama saya mau ucapkan selamat pagi, selamat datang Salam sejahtera, Tuhan memberkati Untuk kita semua, Suster Romana, Pak Agustinus Tanggana Pak Aka, Suster Kordia, Pak Krismanus Simarmata dari Medan Bu Pita, Pak Hidu, Suster Lusiana, Bu Lili, Pak Kristiawan Semua sudah saya sebut ya Saya berbahagia bertemu orang-orang hebat di sini Suster, Bapak, Ibu semua adalah bagi saya orang hebat Mengapa orang hebat? Karena dipilih hanya satu dari sekian sekolah Itu hanya sepuluh yang bisa menjadi fasilitator Menjadi trainer nanti untuk para kepala sekolah Para instruktur sekolah dan para guru Betapa tidak hebatnya Suster dan Bapak, Ibu Karena ketua yayasan bersama pengurus telah memilih Suster Bapak, Ibu semua Dan harapan saya ke depan memang Suster Bapak, Ibu menjadi Agen cerdas bersama-sama dengan kita semua Untuk menggerakkan seluruh elemen yang kita miliki Demi pendidikan Indonesia maju Amin Untuk hari ini Suster, Bapak, Ibu kita akan pemanasan dulu Pemanasan sebelum kita membicarakan hal-hal berkaitan dengan modul Yang harus dikuasai oleh para fasilitator Yaitu Suster dan Bapak, Ibu semua Yang nanti akan didesemanasikan Kita akan, saya akan memaparkan Sebagai koordinator implementasi program Organisasi penggerak Yayasan Panggul di luhur bersama Yayasan Anggota Konsursium Mengenai peran dan fungsi fasilitator Yang merangkap sebagai officer Saya mohon izin share screen Apakah sudah tampak di situ? Tampun Pak Adi Apakah yang ditomohon sudah sampai di sana? Sudah Pak Siapa tahu jalan-jalan dulu ke Makassar Atau Kalimantan Sudah sampai ditomohon Pak Sudah Pak Terima kasih Bu Lini Terima kasih Hari ini kita bertemu Training of Trainers Dari Rabu sampai hari Sabtu besok Ya kurang lebih Berapa hari nih? Empat hari ya Jadi kita akan dalam waktu singkat Diberi waktu untuk menguasai Sepuluh modul Ya minta maaf sebelumnya Suster Bapak Ibu Karena bekerja dengan Kementerian GTK Dan negara Itu ternyata Luar biasa Luar biasanya Dalam waktu singkat Diminta untuk menyiapkan Segala sesuatu Dan LPJ Laporan kegiatan Semua harus siap Tetapi bukan pertama-tama itu Yang terpenting Kita bisa Membuat Anak-anak kita Bahagia Mereka anak-anak terang Anak-anak Kristus Yang harus kita dampingi Dan Kita menjadi Agen cerdas Nya Civitas Dei Kalau saya boleh Membahasakan Agen cerdas Nya Civitas Dei Tidak hanya Komunitas pendidikan Tetapi warga Negara Kerajaan Allah Untuk apa Keselamatan jiwa-jiwa Anak-anak kita Itu yang terpenting Saya akan Mulai Dari Grand Design POP dulu Supaya kita Memiliki Gambaran Bersama Bahwa Secara Umum Latar belakang Yang mengawali Program Organisasi penggerak Adalah harapan Untuk memajukan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Indonesia Jadi negara Melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Menggandeng Ormas Organisasi Kemasyarakatan Sebagai mitra Negara Lalu Ormas ini Tergabung Dalam Program Organisasi Penggerak Program Untuk meningkatkan Kompetensi Pendidik Dan tenaga Kependidikan Dampaknya Yang diharapkan Adalah peningkatan Hasil belajar Peserta didik Di Akhir Program Kemungkinan Kalau tahun ini Kita belum sampai Ke peserta didik Tetapi Sebelum Sampai Akhir Kita ada Prites Untuk Siswa-siswi Kita Supaya Nanti Kalau Diukur Dengan Ukurannya Pisa Itu Kita bisa Meningkatkan Kualitas Anak didik Kita Tetapi Sebelum Sampai Ke Anak didik Bagaimana Kita Menjadi Agen Terdas Untuk Meningkatkan Kepala Sekolah Terus Instruktur Sekolah Kemudian Para guru Di sekolah Lalu Baru Ke Peserta didik Maaf ya Suster Bapak Ibu Saya bukan Sebagai narasumber Posisi saya Sebagai Koordinator Implementasi Program Nanti ada Narasumber Yang berkompeten Untuk Mengantar kita Mempelajari Modul 1 Sampai 10 Nah Kerangkanya Kerangka Besarnya Adalah Melalui Program Melalui Partisipasi Dalam Pembangunan Demi Tercapai Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Jadi Kerangka Besarnya Ini Kita Itu akan Bekerja Sebagai mitra Negara Berpartisipasi Dalam Pembangunan Untuk Mencapai Tujuan NKRI Berdasarkan Pancasila Ini Ini Bingkainya Jadi Kita Kalau Boleh Mengutip Monsenior Sugiyo Pranoto Kita 100% Katolik 100% Indonesia Nah Tujuan Tujuan POP Kalau kita Tergabung Dalam 15 Yayasan Yang menjadi Anggota Konsursium Ismoyo Adalah Tujuan Dari POP Ini Mengidentifikasi Program Program Peningkatan Peningkatan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Oleh Ormas Yang terbukti Memiliki Dampak Positif Lalu Yang kedua Negara Sebenarnya Mau Mengidentifikasi Ormas Itu Telah Memiliki Atau Mengembangkan Model Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Dan Pendidik Sesuai Karakter Dan Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Pendidik Tenaga Kependidikan Di Indonesia Ini Mengidentifikasi Programnya Ini Mengidentifikasi Ormasnya Lalu Mengintegrasikan Berbagai Model Eh siapa Tahu Nanti Dari Tomohon Dari Putri Cahaya Dari Medan Itu Punya Model-model Yang berbasis Unit Yang bisa Kita Kembangkan Untuk Apa Untuk Meningkatkan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jadi Frame Kita Suster Bapak Ibu Semua Adalah Tidak Ada Sekolah Itu Yang Mutuhnya Delek Sebenarnya Kalau kita Menggali Faktanya Ternyata Maaf Kalau Kalau Ada Kumbang Apa Itu Yang Sering Kumbang Kotoran Di Dalam Kotoran Pun Bagi Kumbang Masih Ada Protein Ternyata Coba Bayangkan Suster Bapak Ibu Pasti Pernah Melihat Kalau Di Kampung Kampungan Ada Kumbang Kotoran Yang Mendorong Kotoran Kesarangnya Bayangkan Dalam Kotoran Pun Masih Ada Protein Bagi Ciptaan Tuhan Jadi Bagi Kita Saya Tidak Berani Mengatakan Sekarang Yang Tomohon Berarti Sekolah Yang Dalam Tanda Kutip Tidak Lebih Baik Dari Yang Di Jakarta Belum Tentu Coba Kita Bayangkan Yang Di Nunjau Di Sana Mungkin Kalau Dibandingkan Dengan Yang Di Jakarta Diminta Untuk Menangkap Lele Mungkin Lebih Cerdas Yang Ada Di Kampung Kampung Daripada Yang Di Kota Atau Menangkap Belut Jadi Itulah Frame Kita Mengintegrasikan Model Program Kemudian Memperluas Mendisiminasikan Model Ini Jadi Kalau Nanti Suster Bapak Ibu Memiliki Di Sekolah Masing-masing Nanti Tetapi Posisi Suster Bapak Ibu Di Sini Nanti Sebagai Fasilitator Untuk Semua Nanti Ada 144 Kepala Sekolah 144 Instruktur Lalu Juga Ada Ribuan Guru Nanti Akan Menjadi Tanggung Jawab Fasilitator Nah Kalau Kita Melihat Strategi Action Field Jadi Strategi Action Field Itu Tatanan Tatanan Sosial Tingkat Meso Jadi Para Aktor Individu Ataupun Kolektif Itu Berinteraksi Satu Dengan Yang Lain Dibawah Seperangkat Pemahaman Bersama Tentang Tujuan Lapangan Jadi Kalau Kita Lihat Ada Sosial Framing Sosial Framing Itu Penting Karena Menunjukkan Kita Ada Dalam Masalah Atau Kita Melangkah Kemana Kita Sedang Dalam Masalah Atau Tidak Lalu Kita Melangkah Kemana Ini Sosial Framing Sosial Framing Itu Dalam Tanda Kutip Katakanlah Satu Kata Misalnya Kristen Itu Sosial Framing Padahal Yang Terjadi Bukan Kita Bagi-Bagi Sembako Padahal Atas Dasar Cinta Kasih Tetapi Ternyata Bukan Tapi Sosial Framing Begitu Itu Salah Satunya Bisa Sosial Framing Itu Kita Bahasakan Secara Positif Sosial Framing Sekolah Katolik Hebat Kita Mau Melangkah Kemana Kalau Hebat Tularkan Karena Kita Mau Menjadi Garam Dan Terang Lalu Ada Agenda Setting Agenda Setting Ditawarkan Itu Kita Bagaimana Kita Menjadikan Ini Sebagai Agenda Masing-masing Dari Kita Sebagai Pribadi Individu Sebagai Kolektif Sekolah Sebagai Yayasan Maka Kita Harus Memiliki Agenda Setting Ini Secara Personal Bahwa Aku Bagian Dari Tadi Anak-anak Terang Bagian Dari Fasilitator Bagian Dari Sekolah Bagian Dari Yayasan Katolik Kemudian Ada Brokering Brokering Itu Dalam Arti Tertentu New Identity Sembari Menerima Identitas Selama Kita Memeluk Identitas Baru Ini Loh Kita Sekolah Katolik Kita Yayasan Katolik Kita Sedang Diberi Tawaran Oleh Negara Kita Sedang Ditantang Oleh Negara Yuk Kita Berjuang Bersama Bersama Yayasan Yang Lain Yang Tergabung Dalam Konsorsium Ismoyo Kemudian Ada Robust Action Secara Cerdik Membangun Narasi Yang Memungkinkan Orang Tanpa Merasa Dipaksa Tetapi Menerima Identitas Baru Jadi Bagaimana Nanti Kita Mendisiminisikan Apa Yang Kita Peroleh Dari Training Of Trainers Ini Nanti Mendapat Bekal Dari Para Narasumber Suster Bapak Ibu Semua Mendapatkan Insight Baru Kemudian Menjadi Agen Cerdas Jadi Trainer Atau Fasilitator Di sini Suster Bapak Ibu Semua Adalah Agen Cerdas Skilled Social Actor Ini Berkaitan Dengan Program Organisasi Penggerak Tadi Tujuan Umumnya Terwujudnya Tujuan Yang Berdampak Pada Meningkatnya Proses Hasil Belajar Peserta Didik Di bidang Literasi Numerasi Dan Atau Karakter Jadi Kita Nanti Fokusnya Di Literasi Numerasi Karakter Kita Fokusnya Literasi Dan Karakter Ini Tujuan Umum POP Lalu Ini Juga Tujuan Umum Meningkatkan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lalu Pelaksanaan Programnya Bagaimana Ada Muatan Program Di dalam Muatan Program itu Ada Model Program Peningkatan Kompetensi Lalu Fokus Pada Literasi Dan Numerasi Ormas Sudah Punya Desain Pembelajaran Jadi Kita Nanti Akan Mendiseminasikan Desain Pembelajaran Yang Kita Miliki Masing-masing Nanti Akan Membuat Di Apa Di Tingkat Kepala Sekolah Unit Nah Persoalannya Sekarang Suster Bapak Ibu Itu Fasilitator Sekaligus Kepala Sekolah Maka Nanti Tanggungjawabnya Akan Lebih Besar Karena Yang Memiliki Lebih Akan Diberi Tanggungjawab Lebih Katakanlah Yang Memiliki Lima Talenta Itu Akan Diberi Lima Talenta Lagi Karena Yang Satu Tidak Mau Mengembangkan Dicabut Diberikan Yang Memiliki Banyak Supaya Apa Kalau Memiliki Banyak Dan Bisa Mengembangkan Semakin Berkembang Lebih Banyak Betapa Luar Biasa Kerajaan Allah Ketika Satu Batu Dilempar Ke air Lalu Menimbulkan Riak-riak Gelombang Dan Riak-gelombang Itu Sampai Ketepian Semua Kebagian Gelombang Yang Sama Karena Gelombang Air Itu Tidak Pernah Mengkhianati Percikan Pertama Tidak Mungkin Gelombang Air Itu Di awal Dia menyebarkan Lalu Bentuknya Berkelok-gelok Iya kan Suster Bapak Ibu Pasti Lingkaran Pasti Lingkaran Nah Ini saya lewati Yang bagian ini Nanti Saya kasih Yang Bagian ini Kemudian Gambaran Umumnya Untuk Apa ini Gambaran Umumnya Kira-kira Nanti Seperti ini Program Kita Nah Model program Peningkatan Kompetensi Pendidik Akan Seperti ini Jadi Berdasarkan Manual Book Ini YPL Itu Punya Tim Riset Yang Nanti Juga Akan Menjadi Narasumber Bagi Suster Dan Bapak Ibu Semua Akan Menuntun Kita Melalui Model Program Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ini Melalui Apa Sistem Religi Lalu Ada Kesenian Ada Bahasa Ada Sistem Teknologi Sistem Mata Penjaraan Hidup Sistem Pengetahuan Sistem Organisasi Kemasyarakatan Ini Adalah Pendekatan Budaya Kuncor Ningrat Lalu Berdasarkan Ini Ketika Pendidik Kasek Dan Guru Masing-masing Unit Itu Mencari Ini Lalu Ada Pengembangan Kurikulum Di Sana Kemudian Ada Pengajaran Dan Pembelajaran Proses Belajar Mengajar Berdasarkan Ini Jadi Kita Misalnya Kurikulum Tiap Pribadi Itu Berbeda Beda Ada Kurikulum Kor Kurikulum Dari Negara Masing-masing Sekolah Harus Memiliki KTSP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Itu yang Bagaimana Yang ada Di situ Keunggulan Keunggulan Sekolah Itu bagaimana Dicari Digali Eh Siapa Tahu Ada Emas Di Tomohon Ada Emas Di Makassar Ada Emas Di Medan Ada Emas Di Kalimantan Dan Sebagainya Di Masing-masing Unit Lalu Output Dari Pencarian Ini Model Discovery Nanti Itu adalah Potensi Dan Keunggulan Untuk Unit Sekolah Di Bidang Literasi Dan Karakter Maka Untuk Mewujudkan Ini Semua Kita Harus Waninggetih Totalitas Waninggetih Itu Berani Berdarah-darah Bulili Karena Ini Mohon maaf Ini Bahasa Jawa Jadi Refleksinya Nanti Karena Di bagian Sesi Itu Ada Refleksi Mandiri Ketika Kita Terpilih Menjadi Fasilitator Menjadi Trainer Kita Spiritualitasnya Adalah Peristiwa Salib Berani Berdarah-darah Tetapi Diam Diam Untuk Mewujudkan Kerajaan Alam Jadi Ini Spiritualitas Yang Nanti Akan Kita Gali Tiga Nah Model Implementasinya Akan Seperti Apa Model Implementasinya Nanti Akan Seperti Ini Suster Bapak Ibu Jadi Pangudiluhur Yayasan Pangudiluhur Sebagai Penanggung jawab Program Organisasi Penggerak Yang Diketuai Oleh Bruder Martin Handoko Itu Menggandeng 15 Yayasan Anggota Konsursium Nah Yayasan Yayasan Anggota Konsursium Ini Masing-masing Memiliki Pengurus Yayasan Termasuk Pengurus Yayasan Pangudiluhur Di Dalamnya Itu Ada Fasilitator Diklat Nah Posisi Suster Bapak Ibu Semua Ada Di Sini Oh Mohon maaf Apakah Di Sini Ada Bruder Atau Pastur Ya Kalau Pak Aka Jelas Bapak Bupita Pak Kristiawan Oh Nggak ada Mohon maaf Posisi Suster Bapak Ibu Ada Di Sini Sebagai Fasilitator Diklat Ini Kalau ada Pengurus Yayasan Pangudiluhur Ada Pengurus Yayasan Anggota Konsursium Itu Sebagai Apa ya Sebagai Mitra Dalam Program Organisasi Penggerak Sifatnya Pemberitahuan Tetapi Nanti Agen Cerdasnya Adalah Fasilitator Kitlat Karena Yang akan Mendisiminasikan Ke Kepala Sekolah Kepala Sekolah Di Masing-masing Yayasan Dan Instruktur Sekolah Siapa Instruktur Sekolah Dimaksudkan Itu Waka Waka Ada Di Unit Masing-masing Biasanya Waka Kurikulum Waka Sek Kurikulum Tetapi Tidak harus Waka Sek Kurikulum Nah Bagaimana Posisi Nanti Nanti Kepala Sekolah Di Unit Sekolah Yang Kepala Sekolah Yang Menjadi Fasilitator Di Club Seperti Suster Bapak Ibu Yang Ada Di Sini Kan Double Maka Posisi Suster Bapak Ibu Yang Ada Di Sekolah Unit Itu Harus Digantikan Oleh Waka Kurikulum Atau Waka Yang Lain Maaf Waka Sek Siapapun Nah Waka Sek Yang Mewakili Kepala Sekolah Misalnya Misalnya Wakasek Kurikulum Mewakili Kepala Sekolah Karena Suster Bapak Ibu Ada Di Fasilitator Diklat Maka Nanti Instruktur Ini Dicarikan Wakasek Yang Lain Entah Itu Wakasek Sarpras Entah Itu Wakasek Kesiswaan Supaya Apa Supaya Suster Bapak Ibu Fokus Di Fasilitator Diklat Meskipun Dari Siti Jabatan Suster Bapak Ibu Adalah Kepala Sekolah Di unit Masing-masing Nah Kepala Sekolah Dan Instruktur Harus Mendiseminasikan Kepada Para Guru Tetapi Ini Ada Garis Putus-putus Dari Fasilitator Diklat Maka Fasilitator Diklat Tetap Harus Ada Koordinasi Kepada Para Guru Ini Memonitor Kalau Kalau Garis Komando Tanpa Putus Jadi Fasilitator Diklat Itu Mempunyai Semacam Hak Penuh Kepada Para Kasek Kepada Para Instruktur Lalu Instruktur Memiliki Hak Penuh Kepada Para Guru Lalu Para Guru Harus Mendisiminasikan Kepada Para Siswa Apa Yang Didisiminasikan Apa Yang Baik Best Practice Dari Apa Yang Kita Peroleh Dari POP Ini Yang Nanti Juga Masing-masing Unit Akan Mencari Nah Kira-kira Demikian Lalu POP Angkatan Pertama Itu 2021 POP Angkatan Kedua Lanjut Di 2022 Angkatan Ketiga 2023 Karena Ini Harus Berjalan Tiga Tahun Ya Semoga Stigma Atau Kepercayaan Pemerintah Kepada Kita Yayasan Panggudilur Bersama Yayasan Konsursium Anggota Konsursium Ini Berlanjut Sampai 2023 Dan Syukur-syukur Besok Sudah Tidak Online Lagi Maka Kita Bisa Dulan Ke Medan Kita Bisa Dulan Ke Makassar Eh Dulan Bekerja Ke Kalimantan Kemenat Kadu Dan Sebagainya Lalu Ada Monef Sampai Disini Ada Pertanyaan Dulu Suster Bapak Ibu Oke Kalau Tidak Ada Saya Lanjutkan Oh Ada Baik Terima Kasih Pertanyaan Saya Itu Kan Jangkanya Tiga Tahun Ya Apakah Itu Menetap Seperti Saya Fasil Berarti Yang Pertama Kedua Ketiga Menetap Orangnya Atau Misalnya Ada Nanti Instruktur Apakah Bisa Diganti Atau Memang Itu Saja Selama Tiga Tahun Oke Baik Sester Luciana Pertanyaannya Apa Ya Masuk Akal Artinya Eh Siapa Tahu Nanti Sester Ini Sebagai Fasilitator Harus Tiga Tahun Ternyata Saya Masa Baktinya Sudah Mau Habis Harapannya Harapannya Itu Tetap Sester Dan Harus Tetap Harapan Harus Bimana Pak Adi Kan Setahu Saya Sester Tidak Ada Pension Selama Masih Bisa Bekerja Di Kebun Anggur Tuhan Tampaknya Tidak Ada Masa Pension Sester Luar Biasa Betapa Luar Biasanya Para Sester Tidak Ada Masa Pension Begitu Sester Jawabannya Jadi Harapannya Sester Tetap Jangan Kemanah Nanti Kalau Sester Pergi Saya Yang Kehilangan Kami Yang Kehilangan Karena Fasilitator Ini Limited Edition Para Sester Dan Bapak Ibu Tak Cari Kemana Mana Dapatnya Hanya Sepuluh Dan Hanya Sepuluh Ini Yang Dipilih Oleh Yayasan Kalau Saya Harus Nyari Kemana Saya Harus Nyari Di Pasar Jakarta Ada Belum Tentu Ada Kalau Saya Mencari Penggantinya Di Tengah Tengah Tahun Begitu Sester Lusiana Masih Ada Pertanyaan Ada Pak Adi Monggo Sester Romana Ini Tadi Pak Adi Mengatakan Bahwa Outputnya Itu Hanya Dalam Bidang Literasi Dan Karakter Bagaimana Dengan Numerasinya Pak Sementara Kita Membatasi Diri Di Bagian Literasi Dan Karakter Sester Jadi Numerasi Nanti Bukan Kita Tinggalkan Tetapi Sementara Belum Menjadi Fokus Kita Karena Persoalan Di bidang Literasi Saja Itu Sudah Luar Biasa Kalau Kita Lihat Hasil Pisa Begitu Oke Pak Terima Kasih Pak Sama Sama Sester Kita Lanjutkan Nah Ini Menjadi Paradigma Kita Bersama Bahwa Sistematisasi Karya Kerasulan Pendidikan Yayasan Pangguk Dilur Itu Berbasis Keunggulan Unit Begitu Juga Nanti Yayasan Yayasan Lain Kita Menggali Keunggulan Keunggulan Di Masing-masing Unit Sekolah Kita Sekolah Suster Bapak Ibu Semua Apa sih Apa yang Muncul Dari Salah Tiga Belum Tentu Yang Dari Salah Tiga Itu Tidak Memiliki Apa-apa Dibandingkan Yang ada Di Kota Semarang Ya Pak Akaya Jadi Berbasis Keunggulan Unit Ini Yang Harus Kita Gali Nah Timeline Akan Seperti Ini Workshop Ini ada Workshop Yayasan Konsursium Anggota Konsursium Jadi Suster Bapak Ibu Di Zoom Lain Di Ruang Lain Pada Hari ini Juga Jam Yang Sama Ini Sedang Terjadi Workshop Yayasan Anggota Konsursium Para Pengurus Ketua Yayasan Itu Sedang Bim Tech Pengurus Di Zoom Lain Di Ruang Lain Kita Sedang Ada Di Training Training Of Trainers Ini Terfasilitator Nah Setelah Ini Setelah Ini Selesai Nanti Kita Akan Langsung Tancap Gas Ke Diklat Kasek Diklat Kasek Setelah Diklat Kasek Training Of Trainers Training Para Fasilitator Itu Akan Mendampingi Diklat Kasek Meskipun Nanti Ada Narasumber Sendiri Saat Diklat Kasek Tetapi Fasilitator Itu Mengawal Memonitor Setelah Mendapatkan Insight Dari Hari Ini Sampai Tanggal 16 Oktober Setelah Diklat Kasek Ada Diklat Instruktur Yaitu Wakasek Nadi Diklat Kasek Memantau Dari unit Sekolah Masing-masing Fasilitator Yang Berjumlah 10 Itu Juga Akan Memonitor Diklat Kasek Nanti Melalui Zoom Semua Melalui Zoom Online Tetapi Nanti Saat Offline Berarti Suster Bapak Ibu Kemungkinan Harus Jalan-Jalan Kemana-mana Seperti Apa ya Seperti Diutus Seperti 70 Murid Pergi Berdua-dua Atau Bersatu-satu Ke unit-unit Itu Tetapi Untungnya Kita Dimudahkan Dalam hal Tertentu Ini Dikehendaki Oleh Kemendikbud Supaya Online Dikehendaki Oleh GTK Supaya Online Karena Masa Pandemi Lalu Nanti Setelah Diklat Instruktur Ada FGD 1 FGD Fokus Group Discussion Fokus Group Discussion Itu Dibagi Dua FGD 1 FGD 2 Setiap FGD FGD 1 FGD 2 Itu Dibagi 2 Tahap FGD 1 Tahap 1 10 Hari FGD 1 Tahap 2 10 Hari Begitu Juga FGD 2 FGD 2 Tahap 1 FGD 2 Tahap 2 Punya Bayangan Sudah Bapak Bapak Ibu Nanti Setelah Slide Ini Saya Jelaskan Lalu Setelah FGD Selesai Nanti Ada In-house Training Di Masing-masing Unit Sekolah Terjadi Di unit Sekolah Masing-masing Secara Offline Jadi Para guru Bersama Kepala Sekolah Yang tadi Kepala Sekolahnya Sudah Mendapatkan Diklat Lalu Instrukturnya Sudah Mendapat Diklat Juga Nanti Di In-house Training Ini Belajar Bersama Secara Offline Di Unit-unit Lalu Ditutup Kuliah Umum Sebagai End Of Game Dari Program Organisasi Penggerak Yayasan Panggudil Luhur Konsorsium Ismoyo Di Tahun 2021 Terima kasih Terima kasih.